Sebuah kontes kartun Nabi Muhammad di Texas, Amerika Serikat memicu terjadinya penembakan, Minggu 3 Mei 2015, waktu setempat. Dua orang yang ditengarai sebagai pelaku penembakan tewas ditembak polisi. Satu orang polisi juga terluka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Usai menembak mati dua pelaku, polisi setempat segera memeriksa kawasan sekitar tempat digelarnya kontes, untuk mencari kendaraan yang diduga berisi bahan peledak. Kontes berbau sara ini diadakan oleh American Freedom Defense Initiative atau AFDI, dan juga menampilkan politisi Belanda, Gerd Wilders, yang selama ini dikenal sebagai anti-Islam. AFDI menawarkan hadiah senilai 10.000 USD bagi pemenang kontes. AFDI sendiri sebelumnya pernah membiayai iklan kontroversial yang mengacu pada pemenuhan kaum Yahudi oleh umat Islam. Iklan tersebut terpampang di sejumlah angkutan umum di Chicago dan San Francisco pada April lalu.